Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Abdul Mustajib Tentunya di TopJosTV Kali ini kita kedatangan tamu Ada RC mainan Anak-anak yang kerusakannya Tidak bisa dikontrol Seperti ini Tidak bisa dikontrol Dan ini lampunya untuk remote nya Kedip-kedip terus Seperti ini ya Kira-kira kerusakan ada di area mana Remote nya ini Kedip-kedip seperti ini Dan tidak mau dinyalakan Ataupun dikontrol menggunakan remote ini Ya kemungkinan untuk Controller yang ada di RC Itu tidak connect dengan Dengan remote control nya Sehingga Remote nya itu indikatornya Kedip-kedip Seperti itu Saya curiga kerusakan ada pada Area RC Yang ada mainboard Kecil itu Kita Sedikit soldering dulu Kita cek Apakah dengan Cara soldering bisa Berfungsi dengan Baik Oke setelah kita lakukan Soldering ternyata Masih tidak bisa Kemudian kita lepas saja Untuk Koneksi baterai nya Kemudian kita ukur Menggunakan Volt meter Apakah bisa Diukur untuk listrik nya Oke kita ukur seperti ini Nah ternyata ada Ada voltase nya naik Voltase nya naik Ini sahabat top charge tv Berarti harusnya bisa Kemudian kita akan Coba pasangkan langsung Kira-kira Bisa atau tidak Kita pasangkan langsung Seperti ini Sahabat top charge tv Kita soldering Pelan-pelan Kemudian kita akan Pasang Kabel nya Iya seperti ini Satu per satu Seperti biasa Kita pasangkan Satu per satu Kabel main ke main Plus ke plus Jangan sampai terbalik Nah Oke selanjutnya Kita tes untuk Listrik nya Apakah masuk Oke Masuk atau tidak Ini Oke kita On kan Saklarnya Kemudian kita ukur lagi Iya Ternyata Tidak Masuk Untuk power supply nya Iya Ternyata Tidak bisa Connect Kemudian Kita langsung Kacah jumper Menggunakan power supply Yang lebih besar Dengan ampere Yang lebih besar Jangan Jangan sampai terbalik Ya Karena beresiko Sekali Kalau jika Terbalik Oke Silahkan teman-teman Lihat Pada Area Remote nya Iya Remote nya Masih kedip Ya Oke Lupanya ada kapasitor Yang Nguap Ya Oke Disini ada Kapasitor nya Yang akan Kita Lepas Dan semoga Saat kita Lepas Nanti RC ini Bisa Berjalan Dengan Baik Bisa Berfungsi Dengan Baik Seperti itu Ya sahabat Top Just TV Harap Harap Hanya Juga Seperti Itu Oke Kita Solder Nah Sudah Sudah Kita Lepas Kemudian Akan Kita Tes Kembali Masih Kedip Kedip Kemudian Kita Coba On Dan Pasang Power Supply Ataupun Kabel Disini Sudah Bisa Berputar Ini Bisa Dilihat Bisa Maju Mundur Dan Remot Pun Tidak Bergedip Lagi Selanjutnya Kita Pasang Kita Rapikan Dengan Solder Kemudian Kita Pasang Kembali Oke Disini Sudah Kita Pasang Ini Kabelnya Kita Rapikan Kembali Ke Posisi Yang Ada Di Mainan Mobil Ini Mainan RC Seperti Ini Seperti Ya Seperti Ini Sudah Terpajang Dengan Baik Oke Kita Lanjutkan Nah Ini Kita Pasang Seperti ini Sahabat Top Just TV Kemudian Nanti Setelah Rapi Akan Kita Coba Testing Ya Disini Disini Kita Akan Coba Mobilnya Ya Teman Teman Disini Kita Coba Untuk Bermanuver Manuver Ternyata Untuk Jaraknya Lumayan Jauh Cuman Kelemahan Dari Mobil RC Ini Untuk Belokannya Itu Sedikit Berat Loadingnya Jadi Agak Lama Ya Seperti Ini Kalau Tidak Bisa Menggunakan Atau Nyetir Dengan Baik Otomatis Akan Nubruk Atau Nabrak Begitu Teman Teman Untuk Sahabat Top Just TV Nah Cara Reparasi Sebuah RC Mini Untuk Anak Anak Ya Seperti Itu Tadi Kita Cek Satu Untuk Satu Dayanya Apakah Bisa Masuk Dengan Baik Terima Kasih Mantap Assalamualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualual